Pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Hanura Provinsi Papua menyerahkan bantuan sembako kepada anak-anak Yating Piatu dan Jompo di Panti Asuhan dan Panti Jompo Air Mata Mama di Jalan Sulawesi 28 Kota Jayapura Provinsi Papua pada 22 Desember 2023, bertepatan dengan Hari Ibu. Penyerahan bantuan sembako yang dilakukan oleh pengurus DPD Partai Hanura Provinsi Papua ke Panti Asuhan tersebut guna memperingati Hari Ulang Tahun Partai Hanura yang ke-17 yang sudah merupakan agenda Tahunan Partai Hanura Provinsi Papua ke setiap Panti-Panti Asuhan. Penyerahan bantuan sembako tersebut dipimpin oleh Sekretaris DPD Partai Hanura Provinsi Papua, Jimmy Hegemur dan beberapa pengurus lainnya, serta beberapa calon anggota DPR Kota Jayapura dan Provinsi Papua. Selain itu, para mama-mama di Panti Asuhan tersebut juga meminta tujuh perwakilan dari pengurus Partai Hanura Provinsi Papua untuk menyalakan tujuh buah lilin sebagai simbol penghormatan terhadap Partai Hanura karena menjadi salah satu partai yang pertama memberikan bantuan kepada mereka menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2024. Ada bingkisan ke Pantai Hanura Provinsi Papua, di beberapa tempat, dan itu besok juga akan kita berhubungi. Setelah itu, ada kegiatan lain yang digelar, yang rutin, itu adalah lomba hias penumpang tahun. Lomba hias penumpang tahun ini sudah rutin baru setiap tahunnya dilakukan oleh Pak Bapak Hanura. Tujuannya adalah bagaimana kita memberiakan hari Natal, kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Dengan begitu, kita mengingatkan kepada seluruh umat Tuhan yang ada di Kota Jaya Pula, Kota Jaya Pula, Kota Jaya Pula, dan Kota Jaya Pula, dan juga di Kota Jaya Pula. Negeri ini adalah negeri yang Tuhan menjadikan kita ada di sini untuk memulia tentu. Dari Kota Jaya Pula, tim media DPD Partai Hanura Provinsi Papua mengabarkan, dan juga di Kota Jaya Pula.